Pemirsa pemerintah pusat memutuskan melarang keberangkatan jemaah umroh asal Indonesia yang rencana aja akan dibulai pada 23 Desember 2021 ini. Terkait hal tersebut, Kemenang Menangin meminta jemaah untuk bersabar atas kembali ditundanya keberangkatan umroh mereka pada tahun ini. Pemerintah pusat kembali melarang keberangkatan jemaah umroh hingga waktu yang tidak ditentukan. Penundaan dilakukan demi mengantisipasi penyebaran varian baru COVID-19 Omikron. Kemenang Merangin berharap para calon jemaah bisa menahan diri sambil mempersiapkan hal lain seperti kesehatan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin Marwan Hasan mengatakan secara prinsip pihaknya mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Penundaan ini dilakukan karena mengutamakan aspek perlindungan jemaah di tengah pandemi COVID-19 terlebih setelah ada varian baru Omikron. Juga diharapkan para biro-biro travel yang akan memperangkat ke umroh itu tentu nanti harus diminta komitmen-komitmennya terkait dengan penyelenggaran ibadah umroh pada masa pandemi ini. Nah lebih tegas lagi disampaikan oleh Bapak Direktur Jenderal bahwa pelaksanaan ibadah umroh kita tahun ini pada masa pandemi akan sangat menentukan. Merwan meminta para jemaah umroh yang sudah mendaftarkan segera berkomunikasi dengan Biro Travel terkait perkembangan kabar umroh maupun haji. Biro Travel juga diminta harus giat berkomunikasi dengan jemaah yang sudah melayani pembayaran.